Intro Yo, hello guys Sebalik lagi bersama saya di Afdal GMP Oke, pada video kali ini Saya akan membuatkan lagi tutorial Jedak-jeduk Alikmosen yang lagi viral di TikTok Nah, untuk hasilnya Seperti di video awal tadi, bagaimana Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya Kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja Tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan Jika sudah, kalian tinggal buat track ya Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu Untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya Saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja ya Nah, oke disini Saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai di bagian detik 1128 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kembali saja ke bagian awal Klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja foto kalian ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya Kalian tinggal panjangkan saja Sampai ke bagian detik 325 Menggunakan yang ini guys Kembali ke bagian detik 203 Disini kalian tinggal pangkas fotonya Menggunakan yang ini Sampai di bagian detik 312 ya Jika sudah dipangkas Disini kalian tinggal kembali dulu ke awal Masuk pas di bagian detik 1 Klik foto yang di bagian awal ini Pilih blending Tandain disini detik 1 Di awal kalian ubah jadi 0 Kembali Disini kalian tinggal masuk aja Ke bagian detik 1.18 ya Pilih bagian move dan transfer Disini kalian tandain disini ya Dan di bagian detik 2.03 Geser aja fotonya ke bagian bawah guys Nah geser fotonya ke bagian bawah ya Seperti ini Jika sudah kalian masuk ke tengah Pilih kurva 2 kasih full Kembali Kalian tinggal klik saja foto Di sebelah kanannya ini yang pendek Nah sebelum saya lanjut Saya disini mohon perhatikan ya Untuk kalian yang lihat tutorial kali ini Kalian perhatikan baik-baik Jangan sampai nanti Gagal paham guys Atau salah paham nanti ya Pas ngeditnya Nah jadi kalian perhatikan aja Baik-baik Soalnya agak rumit juga gitu ya Nah jadi kalian masuk lagi Di bagian move dan transfer Tandain di akhir Di awal Dan di tengah sini Untuk di bagian awal Kalian geser fotonya Ke bagian atas Seperti ini ya Sampai hilang tentunya Nah jika sudah kalian tinggal masuk ke bagian akhir ini Kalian geser ke bagian Sebelah sini guys Nah sebelah kiri ya Untuk fotonya Sampai hilang Tahan ke akhir Untuk e-frame awal tahan ke awal Jika sudah masuk ke bagian tengah Pilih kurva Yang kedua kasih full Untuk di bagian akhir Yang di tengah awal Kurva 3 kasih full Kembali Disini tuh kalian klik saja Foto yang disebelah kanannya Pilih bagian move dan transform lagi Tandain di awal Di akhir Dan di tengah sini Nah oke Untuk yang di bagian awal Kalian tinggal geser aja Ke sebelah kanan Sampai hilang Tahan geser ke awal Untuk yang di akhir Kalian tinggal geser juga Ke bagian sebelah kanan lagi Sampai hilang Masuk ke tengah Pilih kurva 2 kasih full Sebelahnya 3 kasih full Kembali aja Disini tuh kalian tinggal Klik saja foto yang pendek Di sebelah kanannya Pilih bagian move dan transform Tandain di bagian akhir ya Di bagian awal Dan di tengah sini Untuk di awal Kalian tinggal geser aja Ke bagian Bentar guys Yang di awal tadi Gesernya kesini Yang di awal sini Geser ke kiri Sampai hilang ya Tahan geser ke awal Untuk yang di bagian akhir Kita tinggal geser aja Ke bagian Atas guys Sampai hilang Masuk di tengah Pilih kurva 2 kasih full Sebelahnya 3 full Jika sudah kembali Kalian tinggal klik saja Foto yang di bagian akhir Di sini tuh kalian tinggal Pilih bagian move Tandain di tengah sini ya Nah Eh bentar Di tengah sini Dan di bagian awal Kalian geser ke bawah Sampai hilang Nah jadi penutupnya itu Kebalikan dari yang awal ya Masuk ke tengah Pilih kurva 3 kasih full Kembali Pilih icon ketiga Tandain di tengah Di akhir kalian tinggal Ubah saja yang 1080 Menjadi sekitar Berapa ya 500 aja kali Checklist Masuk ke akhir Ketengah akhir ya Pilih kurva yang Titik 3 Dan aktifkan overshoot guys Untuk kurvanya kasih kayak gini Kayak yang kemarin ya Kita edit kayak gini guys Untuk kalian lihat editanku yang kemarin tuh Seperti ini ya Editanku akhirnya Jadi ya Kayak gitu lah kurang lebih Nah ini udah jadi ya Kayak gini aja guys Nanti hasilnya nih Gini Ke bawah Kiri Kanan Atas Mundur Nah jadi kurang lebih kayak gitu Oke Karena ini udah jadi Kalian tinggal klik saja Foto yang kedua ini Yang pendek di awal Pilih bagian color and fill Dan pilih yang ini ya Kalian tinggal ganti aja guys Untuk fotonya Contoh seperti ini Klik tanda plus di kanan atas Jika sudah Kembali Kalian ganti juga yang di sebelah kanannya Klik tanda plus di kanan atas Ganti juga Yang di sebelah sini ya Kalau misalnya mau diganti Tapi disini saya cuma Stock 3 foto Jadi Saya langkain ke sini Dan disini saya ganti Nah oke Untuk foto yang di akhir ini Kalian boleh disamain ya Langsung digabung dengan foto yang berikutnya Jadi kan saya pakai foto yang ini nih Nah jadi kalian bisa samain nih guys Dengan foto yang ini ya Untuk ditambahkan foto sebelah kanan ini Nah kayak gini contohnya Jadi sama Kalau misalnya kalian tidak mau disamain Ya gak apa-apa Dari kalian aja gitu ya Oke Nah untuk foto ini tuh Kalian tinggal panjangkan dulu ya Sampai di bagian detik 7-10 Menggunakan yang ini Jika sudah Kalian tinggal masuk ke bagian detik Detik 5-05 Pilih bagian move dan transport Pilih yang ketiga Tandain di sini 8-11-18 kalian tinggal zoom fotonya guys Cuma nanti efeknya yang agak sedikit Cuma nanti efeknya aja yang agak sedikit Banyak gitu ya Biasa saya lihat di komentar ya Biasa saya lihat juga ada yang bilang Minta reset bingkai gitu Kalau enggak minta buatin tutor bingkai kayak gini Apa tutor foto seperti ini Jadi nantilah kapan-kapan ya saya buatkan guys Kalau misalnya saya ada niat dan ada sempat juga gitu ya Soalnya ya Saya sekarang kerja juga guys Jadi pekerjaan saya bukan ngedit kayak gini juga Jadi masih ada pekerjaan relive juga ya Jadi agak sedikit sibuk gitu guys Nah jadi nanti kalau misalnya ada waktu Saya buatin aja ya Nanti tunggu-tunggu aja Tapi jangan terlalu berharap banget ya Bilang saya mau buatin guys Kalau misalnya saya enggak buatin Paling nanti saya bagikan presetnya aja Oke Kita lanjut aja Nah di sini kita kembali ke awal Dan masuk ke bagian detik 7-10 Pilih bagian move dan transfer Pilih icon ketiga Tandain di awal sini Di bagian detik 8 Detik 8-20 Dan di bagian detik 9-02 Nah untuk di bagian detik 8 Di sini tuh kalian tinggal zoom aja ya Untuk fotonya guys Pilih saja Eh bentar Di bagian awal sini maksudnya Di bagian detik 7-10 Kalian tinggal zoom aja fotonya Jadi klik saja yang 1080 Ubah jadi 1500 ya Checklist Kemudian tahan geset ke awal Masuk ke bagian detik 8-20 Kalian zoom juga jadi 1400 Checklist Masuk ke tengah sini Pilih kurva yang kedua ini ya Dan kedua lagi Kasih seperti ini guys Dan dibalik menggunakan yang ini Untuk di sini keempat Di bagian awal ketiga Kasih seperti ini Hasil nanti kayak gini ya Nah kembali dan pangkas lagi deh Semua fotonya selesai beat Mulai dari detik 8 Sampai di akhir ya Simple banget ya guys ya Untuk bagian Pergerakan foto ini kayak gini Cuman ya editannya nanti Untuk efek aja sih Yang bikin Banyak perubahan dari editan kali ini Masuk aja ke bagian detik 10-25 Klik tanda plus di bawah Pilih bagian yang kotak Dan pangkas di akhir ya Pilih titik 3 di atas Kalian tinggal isi ke area komposisi Kemudian pilih bagian color dan fill Dan pilih yang ini Kembali pilih bagian blending dan opacity Tandain di bagian awal ya Di akhir kalian juga jadi 0 Kembali pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain di awal Di akhir Eh bentar Di sini gak ada tanda newity ya Soalnya itu bukan yang kedua Untuk yang icon ketiga ini Kita ubah yang 1920 aja Jadi 2500 Kemudian untuk bagian icon kedua Tandain di awal Di akhir kalian putar guys Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full Kembali Nah ini udah jadi ya Kita tinggal kembali ke awal Untuk penambahan efek Di semua foto yang ada guys Klik saja untuk foto yang bagian awal ini Pilih bagian efek ya Tambahkan efek ubin di bagian Distort set of world Aktifkan Kembali Tambahkan efek Pilih bagian blur Dan pilih buram gerak ya Atau motion blur guys Gak usah diubah Tambahkan saja efek Pilih saja bagian Move atau transport Dan pilih ombang ambing Atau oscillate Untuk bagian sudut Kalian pilih yang 45 Ubah jadi 90 Checklist Tandain tahan geser ke awal Dan yang 90 Kalian klik Ubah jadi minus 90 Pilih plus minus di bawah Ketik 90 Checklist Tahan geser ke akhir Ini gak salah ya Memang di awal Kayak gini guys Untuk editan awalnya Sempat kalian ada yang nanya gitu Kenapa kayak gini JJ tipis awalnya Memang kayak gitu guys Nah untuk bagian frekuensi Disini kita tinggal ubah Jadi 040an ya Magnitude 0 di akhir Di bagian awal Jadi 90 Hasil kayak gini aja nanti Kembali Pilih bagian Titik 3 di bawah Salin efek Dan tempel ke foto sini guys Nah di bagian Sini ya Detik 5 18 Kalian klik fotonya Pilih bagian efek Titik 3 Tempel efek Nah kita lanjut disini aja Supaya Udah terlanjur juga Kalian tinggal tambahkan efek Dan pilih saja bagian Blur Pilih bagian gausen blur ya Tandain aja Kekuatannya di awal 300an kayak gini Di bagian tengah sini Kalian nubah jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih naik seperti ini guys Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Distorsi Dan pilih lengkuan gelombang ya Atau wave 4 Untuk bagian Tahap Tandain di akhir 0 Eh di tengah ya Sorry Di bagian awal Jadi 58 guys Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full Kembali Untuk sudut Tandain di awal Sini 5,5 Di tengah Jadi 90 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full Kembali Untuk bagian magnitude Tandain di awal 2 Di tengah 0 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Naikkan sedikit Kembali Untuk sudut war Kalian tandain di tengah sini 0 Di awal jadi Minus 180 Masuk tengah Eh pilih titik 3 Ini aja langsung Dan gandakan Klik lengkuan gelombang bawah Untuk bagian tahap awal 0 Di tengah 0,44 Masuk ke tengah Kurva 3 Kasih full Kembali Untuk sudut awalnya Kalian ubah jadi 0 Magnitude awal 1,5 Sudut warp awal Ubah jadi Plus 90 Di tengah 1,80 Plus ya Kembali Tambahkan efek Pilih bagian distorsi Dan pilih bagian Riak bundar ya Untuk bagian frekuensi Kalian ubah yang 20 jadi 8 Checklist Tandain di awal ya Di tengah jadi Eh entar Di awal 8,50 Kemudian di tengah Jadi 1,56 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full Kembali Untuk bagian kekuatan Kalian tandain aja Di bagian awal itu 25 Di tengah 5 Untuk radius 80 Kembali Kalian pilih yang ini Supaya cepat nanti ya Salin Satu layar Dan kalian tambahkan Satu efek Ombang ambing Di tengah sini ada Nah kalian tinggal Ubah saja Untuk bagian frekuensinya Jadi 5 Magnitude 0 Tandain di akhir Dan di awal Kalian ubah jadi 170 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kalian kasih Seperti ini Kembali Kembali Pilih titik 3 Di bawah Salin efek Dan tempel aja ya Di foto sini guys dulu Kita tinggal klik tahan Sampai checklist Sampai checklist Di detik 5 28 Yang pendek Sebelah kanan Yang ini 3 foto ya Di checklist Kemudian Kalian checklist juga Foto yang di bagian detik Ini guys 9 12 Yang pendek Ini 3 ya Di checklist juga 3 foto di akhir Jangan di checklist ya Pilih yang ini Jika sudah Pilih bagian yang ini Hapus semua hijaunya Kecuali yang ini Jika sudah tempel Nah Disini kita tinggal klik saja Foto yang di bagian detik 902 Ini Pilih efek Titik 3 Tempel efek Nah oke Yang sudah jadi Kita tinggal kembali aja Ke bagian awal Eh bentar guys Ini fotonya Kepangkas ya Yang disini Kita tinggal hapus aja Ini Sama ini Jadi kita klik saja Foto yang di bagian detik 7 10 Panjangkan sampai di detik 8 Eh 902 Nah nanti hasilnya Itu kayak gini aja Kalian klik saja Foto yang di bagian awal Lagi ya Yang paling awal guys Yang ini Kita belum kasih efek Soalnya Tadi dikasih efek Yang di tengah itu Karena udah terlanjur aja Nempel disitu Nah kita klik saja Foto yang di bagian detik 203 Pilih bagian efek Dan tambahkan efek ya Pilih saja bagian Ubin Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Buram gerak ya Di tengah sini ada Tambahkan lagi efek Disini kalian tinggal Pilih bagian ombang-ombing Di tengah sini ada Kalian tinggal Ubah saja Untuk bagian frekuensinya ya Menjadi Jadi 90 Sudutnya 90 Frekuensinya jadi 4,69 Magnitude 0 Tandain di akhir Di bagian awal Kalian tinggal ubah jadi 180 Checklist Masuk tengah Kurva 3 Kalian tinggal kasih Seperti ini Eh bentar Ini gini Kembali Pilih titik 3 ini Dan gandakan Klik saja Lengkuan gelombang bawah Untuk bagian sudutnya Jadi 0 Frekuensinya jadi 13,43 Magnitude awal Kalian naikin jadi 359 Ini kayak Akhir Kalian tinggal tahan Geser ke awal Dikit kayak gini ya Nah jadi Lebih ke awal Seperti ini guys Nah gitu Kembali Tambahkan efek Pilih lengkuan gelombang Di tengah sini ada Kita tinggal Tandain saja Di tengah sini ya Eh di akhir ini 0 Di awal jadi 1 Untuk di tengah sini Kita tinggal Kasihkan kurva 3 Kasih kayak gini Kembali Untuk sudut 38 Untuk jarak Disini kita pakai 8,8 Magnitude 4,5 Di awal Di akhir Kalian wajanin 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih Naik setengah lagi Kembali Nah ini udah jadi Kita tinggal Titik 3 ini aja Gandakan Klik lengkuan gelombang bawah Untuk sudutnya Minus 36 Pilih plus minus Di bawah Ketik 36 Jaraknya 9,5 Nah hasilnya tuh Nanti kayak gini aja ya Kembali Pilih bagian yang ini ya Supaya cepat Eh ntar Ini untuk bagian Buran menggerak Kita naikin ya Jadi 250 Pilih yang ini Salin 1 layar Dan tempel Di 4 foto Di akhir ini 1 2 3 4 Eh 4 3 ya 3 Pilih yang ini Pilih yang ini Hapus yang ini Dan yang ini Juga sudah tempel Nah otomatis Nanti hasilnya Kayak gini Oke Ini udah jadi Kayak gini aja Nah kita tinggal Klik saja foto Di sebelah kanan ini Pilih efek Titik 3 Tempel Untuk bagian Lombang-lombang Hapus Gawasandur Langkuan gelombang Hapus semua Sisakan aja Duain efek Jika sudah Tambahkan efek Pilih bagian Ayun Di bagian Move Atau Transport Untuk frekensi Kita tinggal Ubah jadi 1 15 Magnet Untuk bagian sudut 1 Bajar di Minus 2 Eh 3 ya Minus 3 Tandain tahan ke awal Di akhir Jadi 0 Untuk sudut 2 Plus 2,3 Tandain tahan ke awal Di akhir 0 Kembali Pilih titik 3 Di bawah Salin efek Tempel ke foto Sebelah kanannya Disini Disini Dan disini Jangan lupa Di balik ya Foto yang di bagian detik 4 15 Langkai 1 foto Balik lagi Kemudian Kalian masuk Ke bagian sini Detik 6 17 Kalian klik fotonya Pilih Bagian efek Bagian efek Yang lintar kesini Kayaknya terlalu pendek Untuk kita Mainkan di awal Jadi kita klik saja Foto yang di bagian detik 6 27 Pilih efek Kalian tambahkan saja Efek yang tadi Titik 3 Tempel Kemudian kalian klik Bagian ayun Untuk bagian Titik 3 Diklik Dan atur ulang Ke default Untuk frekuensinya Kalian klik saja Yang 2 Jadi 1 Tandain di awal Di akhir Jadi 0 10 Untuk bagian sudut 1 Disini kalian tinggal Ubah saja menjadi Minus 4 Tandain di awal ya Di akhir jadi 0 Kemudian Untuk bagian sudut 2 Plus 3,5 Untuk di awal Di akhir jadi 0 Kembali Tambahkan efek Pilih ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Kalian tinggal Ubah saja Eh sorry Untuk bagian frekuensinya Ubah jadi 3 Magnitudenya Kalian ubah jadi 120 0 dulu untuk di akhir 120 di awal Masuk tengah Kurvanya Kalian kasih yang ketiga Kasih seperti ini ya Kembali Pilih titik 3 ini Gandakan Klik ombang ambing Di bawah Sudutnya 90 Magnitudenya Frekuensinya Kita ubah saja Menjadi Eh ini sih Gak diubah ya Gak diubah Jadi yang diubah Itu cuman Apa sudut saja Sudut saja ya 90 Untuk bagian Ombang ambing atas Berarti ini tadi 50 ya 0,50 guys Bukan 3 Nah gitu Kembali Kalian tambahkan efek Pilih saja bagian Move atau transport Dan pilih Pemindahan acak Untuk bagian Pemindahan acak Disini tuh Kalian tinggal Ubah saja Menjadi 650 0 dulu Untuk di akhir ya Di awal Jadi 650 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full aja Kayak gini Kembali Untuk bagian Skater Tandain di awal 200 Di akhir jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full lagi Kembali Pilih titik 3 ini Gandakan Tambahkan efek Pilih saja bagian Move atau transform lagi Dan pilih Guncang otomatis Atau auto shake Untuk magnitude Ubah jadi 120 Tandain di awal Dan akhir Untuk di tengah sini Kalian tinggal Ubah jadi 0 ya Masuk tengah Kurva 3 Kasih seperti ini Sebelahnya 2 Seperti ini Bawah Jika sudah Kalian tinggal Kembali Dan kalian tinggal Pilih titik 3 lagi Gandakan Tambahkan lagi Efek Pilih saja Bagian Distort Offset atau warp Dan pilih Bagian Turbulent Displace Untuk bagian Turbulent Displace Disini Kalian tinggal Pilih saja Bagian Offset Yang di bagian Y Ubah jadi 64 Plus Bukan minus Untuk bagian Kekuatan Kalian ubah jadi 153 Untuk di awal Di akhir Ubah jadi 0 Untuk bagian Evolusi 4,50 Disini Pilih XC Kemudian Kalian tinggal Ubah saja Untuk bagian Skala Di bagian Awal itu 0,40 Di akhir Jadi 1,50 Untuk bagian Octave 1 Kembali Disini Kalian Tambahkan Efek Pilih Bagian Warna Dan Cahaya Dan Pilih Paparan Gamma Tandain Di akhir Dan Di awal Kalian Ubah jadi 1 Masuk Tengah Kurva 3 Kasih Seperti Ini Aja Fulkan Kembali Nah Untuk bagian Buram Gerak Ini Kalian Klik Disini Kalian Bisa Ini Tahan Geser Kebawah Ya Pasti Kebawah Banget Guys Nah Kayak Gini Hasil Nanti Kayak Gini Guys Oke Atau Ini Dinaikin Sedikit Kayak Gini Boleh Nah Ini Kalian Tinggal Pilih Bagian Yang Ini Supaya Cepat Salin Satu Layar Dan Klik Tahan Sampai Checklist Foto Yang Di Bagian Detik 6 17 Yang Sebelah Kanan Pendek Ini Di Atas Jadi Ada 2 Kemudian 3 Foto Paling Akhir Di Checklist Pilih Yang Ini Pilih Bagian Yang Ini Hapus Semua Hijaunya Kecuali Yang Ini Jika Sudah Tempel Nah Oke Kalian Tinggal Gimana Gimana Gini Aja Ini Di Hapus Checklist Yang 2 Di Awal Nah Jadi Cuma 3 Yang Di Checklist Ini Yang Di Akhir 3 Di Checklist Jangan Di Hapus Kalian Tinggal Eh Bentar Karena Ini Belum Dibalik Jadi Kita Balik Balik Dulu Fotonya Klik Saja Foto Yang Di Bagian Detik 10 01 Pilih Titik 3 Di Atas Balik Horizontal Langkah Satu Balik Lagi Horizontal Nah Oke Jika Sudah Kalian Tinggal Klik Tan Sampai Checklist 3 Tiga Tiganya Dan Gabungkan Menggunakan Di Tengah Atas Ini Supaya Nanti Tidak Ada Garis Hitam Kiri Kanannya Guys Nah Kita Lakukan Juga Untuk 3 Foto Disini Checklist 3 Tiga Tiganya Ini Udah Dibalik Belum Belum Dibalik Ini Kita Balik Dulu Guys Nah Juga Dibalik Nah Juga Sudah Dibalik Kita Tinggal Checklist Tiga Tiganya Dan Gabungkan Oke Ini Udah Jadi Nanti Yang Disini Saya Nggak Balik Balik Ya Biar In Aja Kayak Gini Nanti Dia Nah Gitu Gitu Oke Kalian Tinggal Klik Saja Foto Yang Panjang Ini Kalian Tinggal Pilih Efek Dan Tambahkan Saja Efek Pilih Ubhin Di Bagian Distorsi Aktifkan Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Ombang Ambing Di Satu Magnitude 50 Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Ayun Di Tengah Sini Ada Sorry Banget Ya Saya Blue Ini Nah Untuk Bagian Frequency Kita Bagi Jadi Satu Juga Sudut 1 Minus 2 Sudut 2 Nya 2 Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Buran Menggerak Ya Di Bagian Glur Naik In Aja Kembali Ini Udah Jadi Kayak Gini Aja Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Bagian Detik 7 10 Kalian Tambahkan Foto Yang Sama Dengan Yang Di Awal Ini Yang Ini Nah Kalian Tambahkan Aja Foto Yang Sama Pangkas Di Bagian Detik 902 Kemudian Pilih Bagian Yang Ini Tempel Gaya Guys Nah Jadi Hasil Efek Nya Sama Kayak Tadi Begini Ya Kalian Tinggal Kembali Klik Tan Sampai Checklist Dan Gabungkan Aja Nah Walaupun Hanya Ada Satu Foto Ya Oh Dianya Masih Tetap Ya Gitu Guys Setidaknya Sampingnya Enggak Diaturin Aja Jadikan Gitu Kemudian Kalian Klik Aja Grup Pilih Bagian Move Yang Ketiga Kita Zoom Aja Supaya Dianya Itu Enda Apa Namanya Enda Ini Enda Jelek Nanti Hasil Jika Sudah Kita Tinggal Tahan Aja Geser Kebawah Guys Nah Di Bawah Ini Fotonya Kalian Klik Fotonya Di Atas Pilih Blending Tandain Di Akhir Di Awal Kalian Bajadi 0 Masuk Tengah Kurva 3 Nah Biar Nanti Agak Lebih Cepat Yang Muncul Gitu Oke Ini Sudah Jadi Gini Simple Banget Ini Sudah Sudah Ada Efek Semua Nah Ini Sudah Disini Sudah Ada Efek Kita Tinggal Tambahkan Efek Transisi Kayak Biasa Kita Fakir Transisi Yang Kemarin Aja Nah Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Bagian Sini Detik 2 2 3 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Dan Pilih Bagian Move Dan Transport Kalian Geser Ke Sebelah Kanan Sampai Hilang Setengah Ada Setengah Hilang Kotak Pilih Bagian Icon Ketiga Untuk Cek Posisi Kalian Bisa Lihat Seperti Ini Hasilnya Panjangkan Sampai Di Bagian Detik 5 05 Jika Sudah Disini Kalian Tinggal Pilih Bagian Move Dan Transform Lagi Yang Ketiga 200 Jadi 4600 Checklist Kembali Pilih Efek Tambahkan Efek Salin Atar Belakang Di Bagian Lain Di Bawah Sini Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Langkuan Gelombang Di Bagian Distorsi Tandain Aja Di Awal Di Tengah Jadi Satu Di Akhir Jadi Dua Masuk Tengah Kurva Tiga Sebelah Dua Kembali Pilih Bagian Sudut Jadi 114 Jarak 10 Magnitas Tandain Di Tengah Dan Akhir Untuk Tengah Jadi 7 Masuk Tengah Kurva Dua Kasih Seperti Ini Sebelah Tiga Seperti Ini Kembali Pilih Titik Tiga Ini Ganda Kan Klik Saja Lengkuan Gelombang Bawah Sudut 58 Kembali Kalian Masuk Ke Bagian Detik 3 12 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik Kapa Di Sekitar Sini 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 Pilih Bagian Titik 3 Di Atas Diregang Pilih Efek Tambahkan Salin Ator Belakang Di Tengah Sini Ada Tambahkan Efek Lengkuan Gelombang Di Tengah Sini Ada Tandain Di Akhir 0 Di Bagian Tengah Sini Jadi Dua Masuk Tengah Kurva Tiga Kasih Full Kembali Untuk Sudut Minus 263 Jaraknya 125 Untuk Bagian Magnitude Tandain Aja Di Akhir Ini 0 Di Awal Dan Di Tengah Naik Jadi 3 8 Masuk Tengah Kurva 2 Full Kebawah Sebenarnya 3 Full Atas Kembali Kembali Pilih Pilih Titik 3 Ini Gandakan Klik Saja Lengkuan Gelombang Bawah Untuk Bagian Sudutnya Minus 90 Jaraknya 54 6 Pilih Titik 3 Lagi Gandakan Klik Lengkuan Gelombang Bawah Untuk Bagian Jarak 69 69 Oke Ini Udah Jadi Kembali Ke Awal Sini Detik 3 25 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Saja Di Bagian Sekitar Ini Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Teregangkan Pilih Efek Tambahkan Salinator Belakang Di Tengah Sini Ada Tambahkan Lagi Efek Pilih Bagian Ubin Tandain Di Awal Di Akhir Kalian Ubah Jadi Sekitar Ya Seperti Inilah Ya Masuk Tengah Kurva 3 Seperti Ini Kembali Ini Di Aktifkan Tambahkan Satu Efek Lagi Pilih Warna Dan Cahaya Dan Pilih Bagian Pergeseran Hue Atau Hue Shift Tandain Di Bagian Akhir Di Awal Jadi 259 Jadi Kayak Gini Oke Sih Pilih Bagian Blending Tandain Di Awal Di Akhir Jadi 0 Nah Ini Kita Tinggal Klik Tandain Sampai Checklist Setiga Tiga 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 Dan Pilih Yang Ini Saling Tiga Layar Tempel Aja Di Bagian Sini Pas Pergantian Foto Disini Tempel Disini Nah Ini Udah Pas Kalau Enggak Pas Dipaskan Aja Nah Masuk Ke Bagian Detik Berapa Disini Detik 4 20 Aja Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Kalian Tinggal Perpanjang Sampai Di Detik 6 27 Pilih Bagian Move Dan Transport Kalian Geser Ke Sebelah Kiri Setengah Ada Setengah Hilang Nah Maksud Saya Seperti Ini Setengah Ada Setengah Hilang Nggak Sampai Disini Disini Pilih Econ Ketiga Ubah Yang 200 Jadi 4680 Checklist Kembali Klik Saja Untuk Persegi Panjang 2 Di Bawah Panjang Ini Pilih Efek Titik 3 Salin Efek Kembali Klik Persegi Panjang 4 Paling Atas Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Dan Tempel Di Bagian Detik 5 18 Pilih Yang Ini Tempel Aja Klik Persegi Panjang Di Bawah Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Ini Kalau Nggak Pas Digeser Aja Kayak Gini Langkuan Gelombang Bawah Nah Oke Kembali Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Tinggal Balik Vertikal Hasil Nanti Kayak Gini Sih Kayak Biasa Oke Sih Ini Udah Jadinya Ini Cuman Kayak Gini Sih Simple Banget Kita Tinggal Kembali Aja Dan Tambahkan CC Atau Color Biasa Di Pilih Komentar Yang Ini Pilih Pilih Semua Ini Salin 7 Kembali Pilih Pilih Bagian Yang Ini Dan Tempel 7 Layar Untuk CC Ini Kita Tinggal Pangkas Sesuai Kita Akhir Senda Pakaian Di Bawah Nah Ini Udah Jadi Pilih Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Kalian Tinggal Export Aja Kita Cek Hasil Loh Ntar Oke Oke guys Mungkin Sekian Video Saya See you Dan Nih Stay Video Guys Mohon maaf Jika banyak Salah Bye 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 sub indo by broth3rmax